Halo teman-teman. Pada awal Perang Dunia Kedua, banyak negara Eropa menyatakan netralitas, menjauh dari perang. Mereka tidak bergabung dengan sekutu, juga tidak berada di pihak poros. Namun, masing-masing negara pada gilirannya terpaksa ikut perang, karena diserang lebih dulu. Dan pada akhirnya, hanya tujuh negara yang benar-benar netral. Pertama, itu Spanyol. Saat Perang Dunia Kedua pecah, Spanyol baru saja mengalami Perang Saudara Berdarah. Membuat negara jatuh dalam kemiskinan, kehancuran, sulit untuk melanjutkan perang. Oleh karena itu, pemimpin Francisco Franco, menyatakan netralitas selama Perang Dunia II. Pada tahun 1940, Hitler mengundang Franco untuk bergabung dengan Aksis. Untuk menolak, Franco mengajukan banyak tuntutan. Dalam kondisi itu, Jerman harus menyediakan makanan dalam jumlah besar, bagi orang-orang yang miskin dan lapar setelah Perang Saudara. Tuntutan tersebut, Jerman tidak bisa memenuhi. Hitler pernah dengan getir berseru, saya lebih suka tiga atau empat gigi saya sendiri dicabut, daripada berbicara dengan pria itu lagi. Meski begitu, Spanyol masih lebih condong ke pihak poros, karena Jerman dan Italia yang membantu Jenderal Franco memenangkan Perang Saudara. Untuk berterima kasih, pada tahun 1941, Spanyol membentuk pasukan sukarelawan, yang disebut, Divisi Hijau, dan mengirim mereka untuk berperang dengan Jerman. Dengan syarat, berperang hanya dengan Uni Soviet, bukan melawan sekutu Barat. Selain itu, negara ini juga memasok tungsten ke Jerman, logam yang bernilai khusus dalam produksi bom. Alasan Spanyol tidak mau berhadapan dengan Barat, karena negaranya hancur setelah perang. Mereka bertahan hidup, mengandalkan perdagangan dan impor barang dari Barat. Termasuk minyak, bahan bakar yang penting bagi pabrik dan kendaraan untuk beroperasi. Pada tahun 1944, AS meminta Spanyol untuk berhenti mengekspor tungsten ke Jerman, dan menarik kembali Divisi Hijau ke negaranya. Jika tidak, akan ada embargo minyak. Franco takut kehilangan pasokan minyak dan, melihat bahwa, poros secara bertahap melemah, setuju. Setelah Perang Dunia Kedua, Spanyol tidak diizinkan untuk bergabung dengan PBB. Karena dikucilkan oleh banyak negara lain, karena mendukung fraksi poros. Baru 10 tahun kemudian, pada tahun 1955, mereka diampuni. Berikutnya adalah Portugal. Negara ini memiliki aliansi yang sangat tua dengan Inggris Raya, melalui Perjanjian Windsor, pada tahun 1386. Ketika satu negara dalam kesulitan, negara lain akan membantu. Mereka telah melakukannya sepanjang sejarah, lebih dari 550 tahun. Ketika Perang Dunia II pecah, Portugal menyatakan bahwa aliansi dengan Inggris Raya masih berlaku. Namun, Britania Raya tidak meminta bantuan, dan memberi mereka kebebasan untuk tetap netral. Dengan demikian, dengan sekutu, Portugal diizinkan untuk bersikap netral. Sedangkan untuk poros, Portugal tetap netral, berkat Spanyol. Jika Jerman ingin menyerang, ia harus melawan Spanyol terlebih dahulu, untuk memastikan kemenangan. Seperti disebutkan di atas, Spanyol netral. Selain itu, pemimpin Portugis pada waktu itu adalah Salazar, bermain sangat dekat dengan rezim Franco, di Spanyol. Jadi dia mencoba mencari cara untuk meyakinkan Franco untuk bersikap netral bersama. Portugal juga merupakan pemasok utama Tungsten ke Jerman. Jika Spanyol bergabung dengan tim, fraksi poros, Portugal memiliki dua opsi. Satu, adalah untuk mengikuti dan kehilangan koloni kesekutu. Saat itu, Portugal memiliki banyak koloni di luar negeri, terletak di dekat koloni Inggris dan Perancis. Portugal tidak cukup kuat untuk mempertahankan mereka, jika Portugal mengikuti, fraksi poros. Opsi kedua adalah tidak mengikuti Spanyol. Pada saat itu, perang satu lawan satu akan terjadi dengan negara tetangga dan tidak akan membawa manfaat apapun. Oleh karena itu, netralitas adalah cara terbaik bagi Portugal untuk memastikan kepentingannya dan menjaga perdamaian nasional. Negara ketiga adalah Swiss, terkenal karena mempertahankan kebijakan netralitas selama lebih dari 200 tahun. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, mereka memiliki banyak ban. Dan untuk melindungi koin mereka, mereka menjaga netralitas. Swiss juga bergantung pada batu bara Jerman, dengan 10 juta ton diimpor selama perang, menyumbang 41 persen dari pasokan energi negara. Namun, tidak semua pernyataan netral dapat diterima. Swiss tahu itu, dan mereka telah memobilisasi semua sumber daya nasional mereka, untuk siap berperang. Jika salah satu pihak tidak setuju. Bahkan, Hitler pernah berencana untuk menyerang Swiss. Tetapi setelah memeriksa pertahanan negara yang dibentengi, ia menggelengkan kepalanya. Seharusnya saya memilih target yang lebih mudah. Selama perang, pesawat-pesawat poros dan sekutu kadang-kadang menjatuhkan bom di wilayah Swiss secara tidak sengaja. Dan mereka tanpa ampun menembak siapa saja yang melanggar wilayah udara mereka. Negara keempat adalah Sweden. Seperti Swiss, Sweden juga mempertahankan kebijakan netralitas sejak 1815 dan menyatakan netralitas, ketika Perang Dunia II pecah. Pada tahun 1940, Finlandia diserang oleh Uni Soviet. Denmark dan Norwegia ditaklukkan oleh Jerman. Orang Sweden mencintai Finlandia. Dan beberapa bahkan menyerukan kepada rakyat untuk berperang, tetapi pemerintah mereka tetap ingin bersikap netral. Namun, mereka diam-diam menyediakan uang dan senjata untuk membantu Finlandia berperang. Dengan Denmark dan Norwegia, Sweden hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Mereka takut menyinggung Jerman, importir biji besi terbesar Sweden. Selain itu, negara ini juga mengizinkan Jerman untuk berbaris melalui wilayah ke Finlandia, untuk memasuki Uni Soviet. Tak hanya memberikan konsesi kepada pihak poros, Sweden juga diam-diam membantu sekutunya dalam banyak hal. Misalnya, mengizinkan pengungsi untuk tinggal, melatih tentara Norwegia, dan melakukan operasi spionase terhadap Jerman. Oleh karena itu, untuk menjaga negaranya dari hujan bom, Sweden bermain dengan poros dan sekutu. Tetapi mereka masih memiliki niat yang lebih baik terhadap sekutu mereka. Negara kelima adalah Irlandia. Ketika Perang Dunia II pecah, Irlandia tidak ingin berpihak pada Inggris raya melawan poros, tetapi menyatakan dirinya netral. Karena secara historis, Inggris membuat Irlandia utara dan selatan terpecah. Pada awal perang, Inggris raya membuat perjanjian dengan Irlandia. Kami memungkinkan Anda untuk menyatukan. Dengan syarat, biarkan sekutu menggunakan pelabuhan dan wilayah udara Anda. Selain itu, kamu harus mengusir warga dari vaksi aksis dari negara tersebut. Tapi kamu tidak harus pergi berperang. Ini adalah kabar baik. Dan pemimpin Irlandia, De Valera menolak. Karena dia tidak percaya perjanjian itu akan dilaksanakan, setelah mereka sepakat dengan syarat-syarat Inggris. Selain itu, jika disetujui, itu berarti Irlandia berpihak pada sekutu. Dan Jerman, akan memiliki alasan untuk menyerang. Irlandia ingin bersikap netral. Mereka tidak menutup kedutaan Jerman. Meski begitu, mereka memberikan informasi intelijen, dan mengizinkan puluhan ribu warganya untuk bertempur bersama Inggris raya. Sebaliknya, tentara Inggris diposisikan di utara Irlandia dan di laut, siap untuk mempertahankan Irlandia. Jika Jerman menyerang. Di sisi lain, Jerman melihat Islandia sebagai lawan kecil dan lemah tanpa potensi. Jika mereka menaklukkan Britania Raya, maka belum terlambat untuk merebut Irlandia. Selain itu, Irlandia juga cukup terpencil lokasinya. Tentara Jerman tidak memiliki angkatan laut yang kuat. Jika mereka menyerang, mereka akan kalah dari Inggris. Berikutnya adalah Andorra, sebuah negara kecil yang terletak di antara Perancis dan Spanyol. Negara ini memiliki presiden Perancis sebagai kepala negara dan seorang uskup katolik di Spanyol. Setelah Perancis menyerah kepada Jerman pada tahun 1940, pemerintahan Vici yang provasis didirikan. Dan pemimpin Spanyol, Franco juga condong ke arah poros. Jadi, ketika Andorra menyatakan netralitas, mereka dilindungi oleh Spanyol dan Perancis. Akhirnya, Vatikan. Pejabat paling senior dari tahta suci adalah semua ulama, gereja katolik Roma, dari berbagai negara. Jika Anda menyentuh mereka, itu akan menyebabkan kemarahan semua orang Eropa. Selain itu, Vatikan juga terletak di dalam Italia, di sisi fasis, sehingga Jerman akan meninggalkan mereka sendirian. Jadi kita telah belajar, alasan yang menyebabkan netralitas tujuh negara Eropa dalam Perang Dunia II. Ada satu hal yang perlu kita ingat, standar netralitas negara-negara di atas tidaklah besar. Karena meskipun mereka tidak secara langsung berpartisipasi dalam perang, mereka masih diam-diam beroperasi untuk melayani poros atau sekutu. Misalnya, Spanyol mengizinkan kapal-kapal perang poros untuk menggunakan pelabuhannya. Portugal menyediakan bahan-bahan penting untuk produksi bom Jerman. Sweden berpartisipasi dalam operasi intelijen penting dengan sekutu, melawan poros. Fatikan telah dikritik karena sikap diamnya terhadap masalah moral perang antara poros dan sekutu. Nah, secara umum, netralitas itu relatif. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.